Dalam sejarah, wabah dan pandemi menghancurkan umat manusia, bahkan sebuah peradaban. Siapa yang dapat membayangkan pandemi 100 tahun lalu terjadi lagi pada abad ini? Kita sempat diingatkan lebih dari satu dekade lalu, flu burung, SARS, MERS, yang mengancam ekonomi dan memakan korban jiwa di belahan Asia. Kita abai. COVID-19 menjadi ancaman. Kita kurang tegas menerapkan kebijakan untuk menyelamatkan warganya di atas kepentingan lain. Corona ini tidak seganas kayak H5, N1, flu burung dan sebagainya. Ini kan dengan mortality yang lebih rendah, 2%. Angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia menjadi yang tertinggi se-Asia Tenggara. Ekonomi bisa dipulihkan secara bertahap, tapi manusia yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Kita menjadi salah satu negara yang dinilai lamban oleh dunia dalam penanganan pandemi COVID-19 bahkan cenderung buruk. Lagi-lagi rakyat menjadi korban, jaminan hidup dikebiri. Suara-suara ketidakpuasan dan ekspresi dibungkam. Ketepatan sebuah visi dan misi haruslah dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman akan akar dari sebuah tantangan. Berbicara tentang berdirinya Partai Demokrat, pertama-tama kita harus mengetahui konteks sejarah waktu itu. Partai Demokrat berdiri pada tahun 2001 atau 3 tahun setelah negara kita mengalami krisis besar, krisis nasional 1998. Dari situlah sebelumnya, Partai Demokrat sebagai partai baru mengidentifikasi apa sebenarnya yang diinginkan oleh rakyat Indonesia pasca krisis 1998 dulu. Sebelum saya lanjutkan, menurut pandangan saya, di Indonesia ini ada tiga tonggak sejarah yang sangat penting. Yang pertama adalah 1945 berakhirnya pemerintahan kolonial. Yang kedua 1965, perubahan besar juga pada akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno. Dan kemudian 1998, akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto. Apa yang hendak saya sampaikan, dari masing-masing tonggak sejarah itu, pasca krisis itu, bangsa kita melakukan koreksi total dan perubahan besar. Hal-hal yang tidak disukai oleh rakyat kita di era kolonial tentu harus kita hilangkan dan tidak kita lakukan di era kemerdekaan. demikian juga 1965, demikian juga 1998. Saya mengkaji dan mempelajari dengan seksama. Waktu itu, apa yang sungguh dikehendaki oleh rakyat Indonesia? Saya simpulkan ada empat sebenarnya. Pertama, rakyat kita itu menginginkan keadilan yang sejati. Termasuk keadilan. Dalam penegakan hukum. Dan juga keadilan sosial. Justice. Yang kedua, rakyat kita juga menginginkan hidupnya makin baik. Kesejahteraannya makin baik. Prosperity. Ekonomi tumbuh, tapi penghasilan mereka, kesejahteraan mereka juga tumbuh. Kembali ke keadilan sosial. Atau social justice. Yang ketiga, rakyat kita ingin negaranya aman dan damai, rukun. Ingat, setelah 1998, tiga tahun berturut-turut, negara kita mengalami instabilitas. Keamanan di sana-sini robek. Banyak sekali disorder. Oleh karena itu, ke depan, tentu mereka menginginkan Indonesia benar-benar makin aman, makin damai, dan rakyatnya rukun serta bersatu. Dan yang terakhir, rakyat kita sungguh menginginkan demokrasinya tegak. Demokrasi yang dimaksud adalah bukan hanya soal kebebasan dan hak-hak asasi manusia, tapi juga kembali kepada supremasi hukum atau the rule of law, konstitusionalisme, pemilihan umum yang jujur dan adil, kemudian checks and balances antar lembaga-lembaga negara, termasuk checks and balances antara negara dengan rakyat, dan banyak sekali nilai-nilai universal demokrasi. Itu yang diinginkan rakyat. Tentunya, yang saya pahami adalah demokrasi yang klop untuk Indonesia. Demokrasi yang tertib dan berkeadaban. Bukan demokrasi liberal, parlementer dulu yang mengakibatkan negara kita gonjang-ganjing terus, juga bukan demokrasi terpimpin, jilid satu dan jilid dua, tapi benar-benar demokrasi. Itulah yang saya pahami dulu. Oleh karena itu, sebagai penggagas berdirinya Partai Demokrat, satu angkan juga dalam manifesto politik pada tahun itu, maka keempat hal itulah akhirnya menjadi platform perjuangan Partai Demokrat ke depan menjadi visi dan misi besar Partai Demokrat untuk negeri tercinta ini. Nah, kalau ditanya lantas jati diri, garis ideologi, ataupun platformnya seperti apa, ya kembali kepada yang tadi itu, kami tentu menganut azaz Pancasila. Karena bagi Demokrat, Pancasila lah yang terbaik untuk bangsa kita. Yang kedua, kami menganut garis ideologi nasionalis religius. Nasionalis dalam arti Partai Kebangsaan. Tetapi nasionalisme yang kami maksud, kebangsaan yang kami maksud, bukanlah yang tidak mengadopsi nilai-nilai agama yang luhur. Dan kami tidak ingin ada dikotomi pertentangan antara nasionalis dengan agama. Oleh karena itulah kami pilih istilah nasionalis religius. Dan itu kami tuangkan dalam manifesto politik pada tahun 2001. Platformnya, ya empat hal itu yang harus kita capai ke depan. Dan pada ADART tahun 2020 kemarin, dari empat isu besar itu kami tambahkan lagi satu, yaitu pelestarian lingkungan. Jadi lengkap sudah yang pertama justice, yang kedua prosperity, yang ketiga peace, yang keempat democracy, yang kelima environmental protections. Itulah yang hendak saya sampaikan dan ingat, setiap tonggak sejarah selalu ada transformasi dan reformasi. demikian juga 1998. Itu visi demokrat, itu misi demokrat ke depan. Sejarah menjadi guru terbaik. ketika kita mampu mengurai setiap nilai yang terkandung bersamanya. kita pernah di uji oleh sejarah, pasang surut kehidupan partai kita, ups and downs. Dan itu menurut saya justru cara Tuhan, cara Allah untuk menguji dan mempersiapkan partai demokrat untuk makin menjadi partai yang kuat, kokoh, dan tangguh. Nah disitulah sebetulnya, kalau kita kembali melakukan kilas balik, flashback, termasuk krisis besar pada tahun 2013 dulu, kita akhirnya Alhamdulillah bisa melewati krisis itu karena ada sejumlah faktor yang kita miliki. Kalau kita bicara pelajaran apa yang dipetik, ya disitu faktornya. Faktor pertama adalah para pemimpinnya disamping cakap, tidak gamang, kemudian memiliki determinasi yang tinggi untuk mengatasi krisis itu. Kalau sedang berada di bawah, harus seperti apa partai kita. Jadi faktor kepemimpinan, leadership. Yang kedua juga faktor para kader. Kadernya, kalau semuanya setia, ikut membantu mengatasi masalah, istilah saya, menjadi bagian dari solusi, dan bukan bagian dari masalah, maka paduan antara pemimpin dengan pengurus serta kader akan membuat semua yang dilakukan untuk mengatasi krisis itu menjadi berhasil. Itu yang paling penting kalau kita bicara what's a lesson to be learned. Nah, krisis atau kalau kita sedang berada di bawah dalam siklus kehidupan partai kita, itu juga yang paling baik untuk menguji kesetiaan para kader. Apakah dia pergi begitu saja? Pindah partai barangkali lompat pagar yang nyata-nyata bukan kepribadian, bukan integritas kader partai demokrat yang kita harapkan. Ketika ada masalah besar, bersatu, bekerja bersama-sama. In crucial things, unity. Bagaimana mengubah dari krisis menjadi peluang. From crisis to opportunity. itulah yang dapat kita petik dari perjalanan partai demokrat sejak 2001 hingga 2021 ini, meskipun kita berdoa kepada yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa, jangan lagi ada krisis-krisis besar, tetapi kita harus siap menghadapi apapun, karena begitulah kehidupan sebuah partai politik. Terima kasih telah menonton! Setiap pemimpin ada masanya. Setiap masa ada pemimpinnya. Mereka lahir dan dibentuk dari pengalaman. Bukan dengan karpet merah. saya bergabung dengan partai demokrat pada tahun 2016, memenuhi permintaan dari sejumlah partai politik mewakili berbagai kalangan masyarakat sebagai calon gubernur DKI Jakarta. saya anggap ini sebagai panggilan tugas untuk mengabdi kepada bangsa dan negara secara lebih luas. Saya mengatakan bahwa saya siap untuk melakukan pengabdian yang lain, yaitu di dunia politik dan pemerintahan. Sejatinya, sebenarnya dari teknik pula saya belajar dan memiliki prinsip bahwa mengabdi untuk masyarakat, negara, dan bangsa tidak mengenal batas waktu dan juga tidak mengenal wilayah penugasan. dalam kampanye pilkada itu, Partai Demokrat digoda menggunakan politik identitas untuk menang. Tapi kita tidak ingin mengkhianati rakyat. DNA Partai Demokrat adalah nasionalis religius. Selepas pilkada DKI tidak ada jalan kembali, saya bersyukur tidak langsung diberi posisi dalam struktur kepengurusan partai. Tapi saya diuji dengan diberi penugasan ad hoc sebagai komandan Kogasma untuk membantu Ketua Umum memenangkan pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Partai Demokrat diramalkan tidak lolos parliamentary threshold. Sejumlah lembaga survei memprediksi Partai Demokrat hanya akan memperoleh 3-4% suara dalam pemilu 2019. Selama dua tahun saya keliling Nusantara melalui darat, laut, dan udara. Bertemu dengan para kader serta masyarakat luas mengkampanyekan visi dan misi perjuangan Partai Demokrat. Partai Demokrat nomor 14 serta masyarakat berita 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Saya dipercaya beliau untuk mendapatkan dan berkesempatan untuk sekolah di Peking University, salah satu universitas terbaik di Cina dengan beasiswa. Saya percaya, muda adalah kekuatan, apalagi kita sedang memperoleh bonus demografi. Tapi tentu harus dipersiapkan secara optimal. Atas dukungan Ketua Umum, Pak SBI waktu itu, kita mendirikan Akademi Demokrat. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Untuk membina, mempersiapkan anak-anak muda, menjadi generasi penerus Partai Demokrat, sekaligus menjadi mesin kampanye pemilu. Menjelang pemilu 2019, ketika para kader utama Partai Demokrat fokus untuk memenangkan daerah pemilihan masing-masing, terbuka ruang bagi AHY untuk maju sebagai calon legislatif. Saya sengaja memilih tidak maju sebagai calon legislatif DPR RI. Saya berpikir, harus ada yang membantu Ketua Umum mengorkestrasi kampanye pemenangan pemilu secara nasional. Apalagi kemudian, ternyata Pak SBI berhalangan untuk berkampanye, untuk bisa menemani Ibu Ani yang dirawat secara intensif di Singapura. Ketua Umum Pak SBI akhirnya memerintahkan kepada saya, untuk memimpin kampanye nasional. Dalam menjalankan tugas ini, saya didampingi oleh sejumlah senior partai. Majen TNI Furnawirawan, Nahrawiramwi, memimpin pemenangan di wilayah barat. Sedangkan mantan Gubernur Jawa Timur, Pak Dekarwo, memimpin pemenangan di wilayah timur Indonesia. Saya tekankan kembali, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Demokrat adalah rumah bagi pencinta demokrasi. Demokrat yakin, Indonesia untuk semua. Alhamdulillah, Partai Demokrat bisa mematahkan prediksi sejumlah lembaga survei tadi. Bahkan, memperoleh suara dua kali lipat dari yang diramalkan. Keberhasilan bersama ini, membuat Ahaye diberi amanah untuk duduk dalam struktur kepengurusan sebagai Wakil Ketua Umum. Namun pada saat yang bersamaan, keluarga besar Demokrat mengalami duka, kehilangan yang luar biasa. Dengan berpulangnya Ibu Ani Yudhoyono, seorang pejuang sejati, sejak berdirinya partai 20 tahun lalu. Sampai dengan akhir hayatnya. Almarhumah adalah inspirasi untuk kita semua. Dan juga jembatan komunikasi bagi para kandor Demokrat. Saya pribadi banyak belajar dari beliau tentang semangat juang untuk selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Bagi kita, Ibu Ani adalah the true spirit of Demokrat. Setiap dari kita akan berpulang, menyatu dengan tanah. Saat itu datang, nilai-nilai yang ditinggalkan manusia sepanjang hidupnya lah. Yang akan mengharumkan pengistirahatannya yang terakhir. Selamat jalan Memo. We love you. And we will forever miss you. Apa kabar semuanya? Ayo! Berbekal pengalaman hampir 5 tahun terjun langsung ke politik bersama para kader Demokrat. AHY kemudian didaulat untuk menjadi calon ketua umum Partai Demokrat, menjelang Kongres kelima di Jakarta. Saya merasa terhormat. Tapi saya pikir, untuk meyakinkan diri sendiri, saya harus bertemu langsung dengan para pemilik suara di seluruh Nusantara. Dalam waktu 60 hari, saya berkeliling ke 34 provinsi, menemui setiap ketua DPD, serta hampir 514 ketua DPC. Alhamdulillah, mereka sepemikiran dan satu visi untuk memajukan Partai Demokrat. telah ditetapkan secara aklamasi, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum Partai Demokrat masa bakti 2020-2025. Dalam Kongres kelima Partai Demokrat pada bulan Maret 2020, secara aklamasi, saya terpilih untuk mengemban amanah sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025. Usai Kongres kelima, sejak saya terpilih menjadi ketua umum, sebenarnya kami merencanakan untuk melanjutkan gerilian Nusantara, menyapa langsung rakyat di berbagai daerah. Tapi Tuhan berkehendak lain, pandemi COVID-19 mulai menyebar. Kongres sendiri dipercepat sesuai himbawan pemerintah. Dalam situasi awal pandemi, kita segera fokus membantu rakyat, walaupun struktur DPP belum terbentuk ketika itu. Bagi Demokrat, tidak ada yang lebih penting dari nyawa manusia. Kami mengeluarkan 6 rekomendasi kepada pemerintah, antara lain, mendorong pemerintah untuk tidak ragu-ragu melakukan lockdown sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Karantina Wilayah. Satu kata dengan perbuatan, AHI mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajaran untuk melaksanakan Gerakan Nasional Partai Demokrat lawan Corona. Dengan membagikan alat perlengkapan medis, kemudian diikuti oleh Gerakan Nasional Peduli dan Berbagi, dengan membagikan sembako kepada warga yang sangat sulit ekonominya. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 3 bulan, kita bisa menyalurkan bantuan hasil swadaya kader lebih dari 250 miliar rupiah bagi saudara-saudara kita, masyarakat Indonesia yang sangat membutuhkannya. Ini dilanjutkan dengan Gerakan Nasional Membina dan Membantu UMKM yang paling terpukul akibat pandemi. Kita juga melakukan pembinaan di samping memberikan bantuan dan tentunya harapan kami UMKM sebagai ujung tombak perekonomian bangsa ini bisa tetap survive, bisa tetap kuat sesuai dengan semangat Partai Demokrat bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Selain itu, untuk membantu para pelajar yang kesulitan mengikuti pendidikan jarak jauh, kita melakukan Gerakan Nasional Wi-Fi gratis. Sekarang Partai Demokrat dianggap sebagai partai yang terdepan untuk memberikan bantuan-bantuan masyarakat. Jadi, di dalam situasi pandemi ini, justru dengan instruksi ketum dan dengan semangatnya para kader turun ke lapangan, sehingga masyarakat merasakan manfaatnya dalam bahasa mereka. Mereka akan mengingat partai mana atau siapa yang datang ke mereka pada saat mereka sedang mengalami kesulitan. Karena ini bukan mencari dukungan politik, ini adalah tentang kemanusiaan. Dalam rangka membangun komunikasi dan sinergi yang baik dengan berbagai elemen bangsa, Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY bergerak melakukan silaturahmi 360 derajat. Di tingkat pusat, AHY menyambangi ketua umum-ketua umum partai politik lain. mengunjungi berbagai media, organisasi-organisasi masa, serta organisasi keagamaan. Kita ingin menyampaikan pesan bahwa Demokrat ingin bersahabat dengan semua dan juga terbuka untuk semua. Ini penting. Terlebih, solidaritas antar sesama anak bangsa merupakan kunci bagi daya tahan bangsa menghadapi krisis dewasa ini. Kita juga terus memperjuangkan harapan rakyat di parlemen. Prinsipnya, kita mendukung semua upaya menanggulangi COVID-19 dan memulihkan ekonomi nasional. Karena itu, kami menyetujui pengesahan Undang-Undang No. 2 tahun 2020 untuk mempercepat penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dengan catatan untuk sama-sama kita kawal dan sukseskan implementasinya. Partai Demokrat ingin pemerintah fokus mengatasi krisis ganda yang berkepanjangan. Partai Demokrat tegas menolak semua rancangan Undang-Undang yang tidak relevan. Di antaranya, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang hendak mereduksi nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kita juga menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang sebenarnya juga ditolak oleh sebagian besar kaum buruh, profesional, dan anak-anak muda karena dirasa kurang adil. Meski akhirnya kita kalah suara dan memutuskan untuk walk out. Sejalan dengan itu, kita juga berusaha memenangkan pilkada di lebih dari 250 daerah. Ini pilkada pertama dalam suasana pandemi. Tidak mudah memenangkan suara rakyat di tengah-tengah pembatasan sosial berskala besar. AHY dan pengurus DPP Partai Demokrat juga ikut terjun berkampanye. Tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. AHY keliling di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan tentunya wilayah Jawa. Alhamdulillah, Demokrat berhasil melampaui target pilkada. Ini bukti bahwa rakyat menaruh harapan besar kepada Partai Demokrat. Di awal tahun 2021, pada saat Demokrat sedang bekerja keras membantu rakyat, muncul gangguan serius. Semula kami mengira ini bagian dari dinamika yang biasa terjadi dalam organisasi partai politik. Namun rupanya, ada tangan-tangan kekuasaan yang ingin mengganggu kedaulatan Partai Demokrat. Saya menerima laporan melalui pesan singkat langsung dari salah satu ketua DPC yang mengaku di jebak untuk bertemu dengan KSP Muldoko. membicarakan rencana gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat atau disebut GPKPD secara inkonstitusional. Kami langsung bergerak cepat. Intinya, Ketua menyampaikan kepada saya, Mas, ini saya menerima WA dari ketua DPC Balangan. Dia menginformasikan bahwasannya dia sedang berada di Jakarta dan sedang di-approach atau didekati oleh kelompok yang menyarankan KLB atau yang selanjutnya kita sebut sebagai kelompok GPKPD tersebut. Tanpa pikir panjang, Ketua langsung memperintahkan segera dalami laksanakan investigasi. Setelah berkonsultasi dengan Majelis Tinggi Partai, kami memutuskan untuk berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo karena KSP Muldoko mengklaim telah mendapat restu untuk melakukan kudeta tersebut. Kami tentu tidak percaya, karena itu kami memohon klarifikasi. Saya akan menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional melibatkan pihak luar atau eksternal partai. Seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo Partai Demokrat mensinyalir adanya upaya pengambilan paksa kepemimpinan Partai Demokrat oleh jumlah oknum kader dan non-kader partai. Agus Harimurti Yudhoyono menyebut ada rencana sistematis yang dilakukan sejumlah pihak untuk pengambil alih Partai Demokrat. Meski namanya tak disebut secara terbuka KSP Muldoko langsung membantah keterlibatannya Demokrat ada PSB ada putranya Mas Ahaye apalagi kemarin dipilih seraklamasi Muldoko mau kudeta ya kudeta Pak ini dikudeta Tapi kemudian terbukti ia menjilat ludahnya sendiri KSP Muldoko hadir dalam KLB ilegal di Deliserdang Gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat itu satu istilah yang menurut saya memang pas Kenapa? Karena langkah yang mereka ambil adalah memang memperlihatkan pengambil alihan bahkan bukan hanya kepemimpinan ini partai mau diambil ini terlihat terlihat bahwa terjadi suatu deception terlihat bahwa terjadi satu pembodohan terhadap partai terutama kader dibilangnya oleh mereka KLB ini untuk menyelamatkan partai KLB ini untuk menyayangi partai siapa? mereka bukan justru yang pertama kalau mereka sayang sama partai kenapa partai ini dijual kepada orang lain yang kedua kalau mereka memang sayang kepada partai kenapa partai ini dipecah belah bahkan aturan main ADART tentang KLB pun dilanggar oleh mereka waktu itu pilihan untuk kita adalah terjun langsung membubarkan KLB ilegal tersebut atau saya memimpin perjuangan di Jakarta akhirnya saya putuskan untuk memanggil seluruh ketua DPD Provinsi di Jakarta Alhamdulillah seluruhnya solid kompak semangat dan siap untuk melawan GPKPD Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimutu Yudhoyono menyatakan Kepala Staf Kepresidenan Muldokom merupakan musuh bersama Ada empat benteng perlawanan yang ketum arahkan kepada kami untuk kita pertahankan Yang pertama adalah benteng secara hukum Kemudian yang kedua adalah secara politik Yang ketiga adalah benteng pertahanan secara opini publik dan yang keempat adalah benteng pertahanan soliditas para kader utama Partai Demokrat se-Indonesia dalam hal ini Ketua DPD Ketua DPC dan para pemilik suara Struktur komando yang sudah ada dan dimiliki oleh Partai Demokrat betul-betul bermanfaat Jadi garis komando yang dipimpin oleh Ketua Umum kita Mas A.A.Y. dibantu oleh Sekjen langsung membawai 34 DPD dan 514 Ketua DPC ini bisa bergurir bergulir begitu cepat informasi dan apa yang kita inginkan Kami bersama 34 Ketua DPD mengunjungi Kemenkumham dan KPU untuk menyerahkan bukti-bukti yuridis kami Setelah itu kami bersilaturahim dengan Menko Polhukam untuk menjelaskan situasi sebenarnya Kami akan menyuguhkan berbagai fakta berdasarkan testimoni dari peserta KLB ilegal KLB abal-abal yang dilakukan atau diselenggarakan pada tanggal 5 Maret 2021 di Delhi Serdang Sumatera Utara Jika saya duduk melihat di sekitar kiri-kanan orang ini ini saya nggak kenal saya nggak kenal 412 peserta yang ikut dalam kongres ini suara hantu Dari bukti-bukti lapangan bisa kita simpulkan tidak ada pemilik suara yang sah hadir di Delhi Serdang hanya segelintir kader yang hadir banyak juga yang mantan kader itu pun sebagian kembali lagi ke Partai Demokrat karena merasa dijebak atau terjebak oleh kelompok GPK-PD tersebut bagaimanapun saya bangga kita semua bangga atas keberanian dan kejujuran artinya Bung Gerald Bung Rahman masih punya hati masih punya kesetiaan bersama para sahabat Partai Demokrat yang memang telah berjuang sekian lama bersama-sama kami maafkan mereka dengan kata lain KLB di Delhi Serdang ini memang ilegal apalagi cukup banyak pesertanya yang ternyata adalah kader partai lain Ketung menyampaikan bahwa ini bukan hanya permasalahan Partai Demokrat ini adalah permasalahan demokrasi Indonesia bagaimana kita bisa menyelamatkan demokrasi Indonesia yang terancam oleh sosok yang dekat dengan pusat kekuasaan kali ini Partai Demokrat lain kali bisa saja yang lainnya kita bersyukur bagaikan bola salju dukungan juga datang dari berbagai kalangan para akademisi aktivis media bahkan para tokoh agama serta berbagai elemen masyarakat sipil lainnya Demokrat berkoalisi dengan rakyat ini pula yang menjadikan semangat dan spirit persatuan gempuran-gempuran oleh pihak lain yang ingin memecah belah Partai Demokrat melalui gerakan GPKPD tentu ini juga menjadi ujian dan ujian ini bisa kita lalui kenapa? ya tadi ada semangat spirit sebagai Partai Politik anak kandung reformasi saya yakin bahwa semangat dan spirit persatuan itulah yang kita juga bagian dari perjalanan secara masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain perwakilan Dewan Pimpinan Daerah DPD Dewan Pimpinan Cabang DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD DPC dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres luar biasa di Deliserdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Halawi Alhamdulillah pemerintah memegang janjinya untuk bersikap objektif dan mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku apresiasi kami kepada pemerintah dan rakyat Indonesia tapi saya diingatkan oleh senior-senior saya di militer KSP Muldoko punya karakter tidak akan berhenti sampai memperoleh apa yang ia inginkan Demokrat diminta untuk tetap waspada peringatan ini terbukti KSP Muldoko tanpa malu mengaku-ngaku sebagai ketua umum Partai Demokrat menempuh langkah hukum dengan menggugat pemerintah melalui PT UN kita tidak gentar tidak gentar sama sekali tapi kita berharap hukum dan keadilan tetap tegak di negeri ini saya mengajak seluruh pengurus dan kader serta masyarakat tuas untuk mengawal terus penyelesaian kasus ini jangan kasih kendor karena ini tidak hanya bisa terjadi di Partai Demokrat tapi juga di partai-partai lainnya bahkan di organisasi-organisasi lainnya intervensi kekuasaan seperti ini merusak demokrasi kita juga berharap hati nurani dan kebebasan berekspresi rakyat tidak dibungkam saya mengamati prosesnya dan saya telah menelah melakukan kajian hukum terhadap substansi gugatan saya sampai pada satu kesimpulan bahwa tidak ada celah tidak ada celah hukum sedikitpun untuk gugatan itu bisa dikabulkan oleh hakim di pengadilan saya menghimbau semua kader untuk tetap yakin dan sebagai politisi dan juga sebagai ahli hukum dan saya di DPR selama ini boleh dibilang 20 tahun di menekuni bidang hukum dan mitra dengan aparat penegak hukum saya sangat yakin hakim di pengadilan akan memberikan keadilan yang sebenar-benarnya untuk Partai Demokrat meski demikian selalu ada hikmah dibalik suatu peristiwa pasca perjuangan kita semua melawan kezoliman politik tersebut Alhamdulillah elektabilitas Partai Demokrat menunjukkan tren yang positif konsisten naik saya salut bahwa di tengah setelah Kongres langsung berhadapan dengan KLB ini Mas Hayek bisa mengendalikan ini dengan baik ini kan ujian yang luar biasa nah ujian ini lolos dan tentu ini penelitian tersendiri bukan hanya internal partai tapi juga publik melihat itu maka indikator itulah yang terlihat bahwa bagaimana kita punya pooling meningkat baik partai maupun Mas Hayek sendiri karena publik mudah melihat apakah betul Mas Hayek ini punya punya kapasitas untuk bisa dinilai bahwa Mas Hayek bisa membuktikan bahwa dia bisa lolos dalam semua tantangan ini dan juga kita semakin terpercaya Partai Demokrat ini ke depan salah satu faktor dari naiknya elektabilitas Partai Demokrat adalah soal bagaimana Ah Hayek mampu memimpin perlawanan terhadap GKPD faktor yang lain adalah legasi PSB juga masih kita di Bapilu menghitung bersama dengan Majelis Senggi Partai kemungkinan tahun depan kita memperkirakan kita akan masuk ke dua digit asal kita tetap konsisten ke depan kita akan melanjutkan 10 program Partai yang telah dicanangkan sejak awal untuk membangun Partai ini dan memenangkannya terutama untuk menjawab panggilan rakyat salah satu perwujudannya adalah penyelenggaraan Bulan Bakti Demokrat untuk membantu masyarakat dalam rangka memperingati dua dekade Partai Demokrat kami menginstruksikan kepada seluruh jajaran terutama lebih dari 1.800 anggota Dewan fraksi Partai Demokrat untuk menyukseskan Bulan Bakti di seberu Nusantara Assalamualaikum Mas Ahaye Waalaikumsalam Bu Apa kabar? Sehat? Sehat, sehat Ibu Ibu siapa namanya Bu? Nama saya Naima Mas Ahaye Oke Sehat, sehat ya Bu? Anak-anak juga sehat Mas Ahaye Iya Anak saya sehat Alhamdulillah Berapa anaknya Bu? Saya tidak punya anak Mas Ahaye Mungkin anak rumah saya bisa untuk saya Semoga masyarakat dapat menerima niat tulus Partai Demokrat ini dengan baik Pedulian adalah induk dari berbagai potensi terbaik yang dimiliki Ada sejumlah harapan dari saya untuk para kader Partai Demokrat yang sangat saya cintai dan saya banggakan Pertama wajib hukumnya para pemimpin dan kader Demokrat dekat dengan rakyat Pahamilah persoalan dan kesulitan rakyat Dengarkan aspirasi mereka dan perjuangkan aspirasi itu Itulah jati diri Partai Demokrat yang sesungguhnya Dekat dengan rakyat Perjuangkan kepentingan rakyat Yang kedua Para pemimpin dan kader Demokrat juga harus sensitif peka peduli pada keadilan pada kebebasan pada ekonomi yang adil dan ramah lingkungan Dan yang keempat pada bangsa pada hadirnya masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu Tidak ada yang disebut dengan konflik identitas We are one Kita hormati pluralisme Itulah nilai dan jati diri Demokrat Itu yang kedua Yang ketiga adalah Demokrat harus berdiri di depan sebagai penjuru sebagai champion of democracy Namanya pun Partai Demokrat Mengapa dulu saya pilih nama Partai Demokrat Karena dalam hati dan pikiran saya Partai Demokrat benar-benar menjalankan demokrasi yang sesungguhnya dan juga menjadi champions of democracy tadi Itu yang ketiga Sedangkan yang keempat atau yang terakhir Saya berharap Partai Demokrat tetap menjadi partai politik yang konsisten Jangan memiliki standar ganda Double standard Contohnya Baik ketika Demokrat berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan harus tetap menghormati demokrasi Menghormati hak-hak azazi manusia Memperjuangkan kepentingan rakyat Utamanya golongan tidak mampu Membuat ekonomi adil Jadi sekali lagi Apakah kita bagian dari pemerintahan seperti dulu ketika sama mimpin atau di luar pemerintahan perjuangan kita harus tetap sama Rakyat akan menilai Partai Politik mana yang paling konsisten Baik ketika berada dalam pemerintahan maupun ketika berada di luar pemerintahan Itu saja empat pesan dan harapan saya Saya yakin dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Partai Demokrat akan tumbuh menjadi partai yang maju partai yang berjaya partai yang sangat mencintai rakyat dan insya Allah mendapatkan dukungan dari rakyat Kepada seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat dimanapun berada mari kita bergandengan tangan bersatu untuk membantu kesulitan rakyat di sekeliling kita Teruslah membangun soliditas jatuh bangun bersama demi kejayaan Partai Demokrat Dirgahaya ke-20 Partai Demokrat Demokrat berkoalisi dengan rakyat bersama kita kuat bersatu kita bangkit selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa